assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di tutorial Jinan kali ini saya akan bagi tips dan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus average atau untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data ya di sini kita akan menggunakan rumus average g-excel di sini saya akan mengambil contoh seperti tabel yang ada di sebelah atau seperti tabel yang saya blok oke langsung saja kita ke caranya yang pertama saya akan buat tabelnya dulu saya akan buat contohnya 7 8 10 ya 10 nama ya lalu namanya yang pertama Adi bayu gigi trading ld 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 dihinkan gila Oke untuk nilainya saat termasukkan 78 79 80 81 86 87 87 89 90 90 habis kita buat tabelnya sebelum kita ke rumusnya kita buat tabel yang terlebih dahulu ya di bagian atas form ini ada namanya more order kita klik lalu kita klik bacaan more order di bagian notlinya kita klik dan handshake-nya kita klik kita oke kan otomatis tabelnya sudah kita buat ya kita lupa buat tulisan nama nilai nilai rata-rata rata-rata oke kita blok ulang ya buat tabelnya oke 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 supaya nilai ratanya masuk ke dalam atau lebih menarik kita blok dua kolom lalu kita margin otomatis tabelnya nilai ratanya masuk ke dalam tabelnya supaya lebih rapi lagi atau lebih menarik lagi kita blok tabelnya lalu kita buat center ya oke maka semuanya akan menjadi rata tengah tulisannya kita akan membesar sedikit supaya lebih jelas oke dan kita bol atau kita tebalkan oke 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 langsung saja kita menggunakan humus average atau mencari nilai rata-rata ya dari sekumpulan data silahkan kita klik di nomor kosong ya lalu kita buat sama dengan lalu kita ketik atau perintah Avera G oke sudah perintah ketik Avera G lalu buka kurung lalu kita blok dari angka 78 sampai ke angka 97 yang dimiliki oleh jina lalu kita tutup kurung lalu kita enter oke maka akan keluar berhasil nilai rata-ratanya yaitu dengan nilai 85,5 ya inilah nilai teratanya dari sekian banyak nilai maka didapatkan nilai teratanya yaitu 85,5 ya kalau kita menggunakan cara manual positif kita akan makan waktu yang begitu banyak apabila data-rata yang kita gunakan beribu-ribu bahkan berjuta-juta ya seperti data mahasiswa kan banyak ya untuk tabel SPRB menarik kita blok tabelnya lalu kita cari bacaan format ya format as in table oke disini ada tiga pilihan ada legs medium dan dark disini saya biasanya menggunakan juga medium saya klik kalau kiri ke saya oke maka tabelnya akan menarik tampilan tabelnya lebih menarik lagi ya kita blok disini oke itulah tutorial singkat dari saya bagaimana cara mencari nilai terata dengan menggunakan rumus average ya di Microsoft Excel ya jangan lupa support channel ini dengan cara di subscribe like comment dan share saya keinginan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.